Katolik ya, sebagai orang Katolik. Jadi sebenarnya pengalaman hidup saya ini bersesuaian dengan semangat dominikan, tetapi sebenarnya kalau saya refleksikan inilah ungkapan saya sebagai orang Katolik sebenarnya. Yang pertama bagaimana saya mendekatkan diri atau mengikatkan diri dengan Tuhan, itu yang pertama ya. Itu adalah melalui bagaimana relasi saya semakin hari, semakin baik dengan Tuhan. Ini barangkali kalau di sini dikatakan bagaimana hidup doa. Kalau boleh saya seringkan, sebenarnya penghayatan doa saya selama ini lebih pada doa pribadi dan ekaristi. Ekaristi itu menjadi kunci dalam hidup saya karena memang saya setiap hari itu misa. Sudah lama sekali setiap hari misa. Dan dua hal yang tidak bisa saya pisahkan dari hidup saya adalah misa dan rosario. Itu dua hal yang setiap hari saya lakukan. Jadi misa dan rosario itu setiap hari saya lakukan. Hanya barangkali yang cukup unik dalam hidup saya adalah bahwa saya sehari itu dua kali rosario. Yang pertama adalah rosario tujuh duka salam haria. Itu merupakan meditasi saya setiap jam setengah lima pagi. Jadi setengah lima pagi saya bangun. Itu yang pertama kali saya refleksikan adalah saya mengalami penderitaan Bunda Maria bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah dengan refleksi saya tujuh duka rosario tujuh duka Santa Pran Maria. Itulah yang memberikan kekuatan dalam saya menjalani hidup-hidup saya pada saat saya mengalami jalan buntu dan sebagainya adalah kekuatan sharing saya bersama dengan Bunda Maria terkait dengan tujuh duka yang dilakukan oleh Bunda Maria. Setelah itu memang kemudian saya bersiap-siap untuk misa pagi. jam enam pagi saya biasanya misa. Jadi relasi saya memang saya coba untuk bangun. Karena apa? Karena saya memang sungguh merasa bahwa hidup saya ini betul-betul ditopang oleh kerahiman Allah. Jadi saya memang merasakan itu sehingga saya tidak mungkin melepaskan diri dari Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Lalu berikutnya yang rutin saya lakukan tiap pagi adalah setelah misa saya tidak langsung pulang. Tetapi saya obisi dulu. Ibadat pagi. Jadi saya pagi itu ibadat pagi. Jadi setelah misa, setelah tujuh selesai saya biasanya pulang gereja sekitar jam 7.04 atau jam 7. Biasanya obisi dulu saya di gereja. Kalau di rumah ya saya pasti obisi di rumah. Kalau online gitu ya. Nah hal yang menguatkan hidup saya memang dua hal itu. Jadi bagaimana saya menjalin relasi dengan Bunda Maria, dengan Tuhan Yesus. Nah pengalaman saya melakukan obisi adalah memang kadang-kadang saya itu merasa ada godaan untuk tidak melakukan obisi. Itu godaan sebenarnya. Karena obisi itu kan dilakukan pagi, sore jam setengah tujuh saya biasanya obisi. Lalu malam jam delapan. Itu rosario dan ibarat penutup. Jadi itu pengalaman hidup saya. Nah yang sulit bagi saya kadang-kadang adalah ada bujukan-bujukan untuk merasa malas. Terutama obisi. Nah dalam hal itu biasanya saya menerima kekuatan karena obisi bagi saya bukan doa saya. Tetapi saya justru terdorong untuk mendoakan para imam atau menggantikan para imam yang saat itu tidak bisa obisi karena lupa, karena malas, atau karena pekerjaan. Jadi itu yang menguatkan saya kenapa saya akhirnya semangat lagi untuk obisi. Kadang-kadang kalau malas saya pikir saya demi seorang imam. Saya ingat beberapa teman imam yang ketemu saya tidak obisi. Itu mengingatkan saya untuk saya obisi akhirnya. Jadi kalau saya lihat spiritualitas dominikan, doa, ini barangkali memang itulah inti dari hidup Kristiani kita. Kalau soal studi, memang ini tidak sadar saya terkait dengan tugas pewartaan saya. Karena saya memang beberapa kali ditugaskan sebagai seksi pewartaan juga, lalu mengajar komunik pertama, mengajar krisma, mengajar talon baptis, sehingga mau nggak mau saya harus belajar. Jadi tidak sadar saya harus belajar karena saya harus mewartakan sesuatu. Itu yang boleh saya alami dalam penghayatan untuk saya sebagai orang katolik. Itu, Bu. Makasih. Makasih, Pak Chris. Wah, luar biasa. Mantap. Mantap. Sambil sharing refleksi kan jadi kita sambil berkenalan dengan yang lain. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau menambahkan dan lain-lainnya ya. Atau ada yang mau menanyakan juga boleh. Maaf terlambat. Oh, Buri. Sudah dinanti sama kami semua. Amat sore. Pak Chris. Boleh tanya, Bu Ratna, dengan Pak Chris? Siapa lagi kira-kira yang mau berbagi? Buat memperkaya kita semua, Bapak Ibu. Ayo. Boleh aku tanya dengan Pak Chris? Oh, silakan, Pak Stanley. Halo, Pak Chris. Iya, Pak Stanley. Pak Chris. Aku tadi dengar, aku kurang familiar, Pak Chris. Tadi Bapak sampaikan, Bapak merenungi, berdoa untuk tujuh buka Bunda Maria ya, Pak. Setiap pagi. Itu doanya apa ya, Pak? Jadi, doanya sebenarnya itu ada kayak rosario. Tapi rosario yang merenungkan tujuh peristiwa. Di buku doa kita ada ya, Pak? Kalau di buku buji syukur nggak ada, ya. Tetapi di beberapa buku ada. Doa ini ada, Pak? Kayaknya nggak ada, kayaknya. Oh, nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Jadi, ini merenungkan peristiwa-peristiwa di mana Bunda Maria sungguh mendampingi Yesus sebenarnya. Di Google ada sepertinya ya? Di Google ada. Di Google ada. Yang ini suka ada. Ada ya, begitu ya? Ini suka-suka ada. Ini nggak tahu nih. Suka ada. Di Google ada, ada. Tapi intinya itu merenungkan bagaimana Bunda Maria bersama dengan Yesus. Dari Bunda Maria mempersembahkan Yesus, Sampai Bunda Maria menguburkan Yesus. Ada doanya ya, Pak? Ya, nanti cari. Terima kasih, Pak. Baik. Mungkin yang lainnya. Siapa? Yanni? Kok hilang? Andriani. Ibu Andriani hilang ya? Mental. Tadi mungkin sinyalnya kurang bagus. Iya, kayaknya. Tadi udah dua kali mental soalnya. Atau Pak Stanley, mungkin mau sharing, Pak, mengenai refleksi materi yang lalu? Belum sih, Bu Ratna. Ya. Baik. Saya mau tanya, Bu Ratna, boleh? Oh, ini ada nih, Pak. Ini, Bu. Ada di buku ini, kan? Ya. Sudah ketemu. Ketemu ya? Iya, iya, iya. Terus hari, Bu. Iya. Teman-teman nih, untuk informasi juga, Pak Chris juga bikin, itu ya, Pak, cetak buku ya, mengenai karis. Oh, iya, iya. Yang mau berhati-hati. Jadi siapa yang berminat, Pak Chris akan kirim, tinggal WA, kirim alamatnya aja. Nanti, Pak Chris. Terima kasih banyak loh, Pak Chris. Oke, saya udah dapet. Oh, iya. Ya. Saya baru dipinjem, baru dipinjem cucu saya. Oh, iya. Iya. Baik. Mungkin, Ibu Maria, mau sharing? Ibu Maria, di Nata? Ya, Bu. Ini sharingnya untuk materi yang, Gulan, Lu, iya, Bu. Karena refleksi yang Maria, udah buat. Dengan spiritualitas dominikan ya. Ya, mengenai empat pilar ya. Empat pilar itu kan, ada doa, studi, komunitas. Ya, kalau dari saya refleksinya, untuk bisa gabung, atau ya bergabung dengan dominikan awam, ini saya sangat senang sekali, Bu, karena memang, untuk doa mungkin ya, memang sudah sehari-hari, meskipun ya ada kendala, pasti kita ada malas, atau terlupa, atau, tapi lebih seringnya mungkin karena malas ya, Bu, ya. Dengan bergabung. Ya, gitu ya, Bu, ya. Ya, saya jujur aja, Bu. Jadi, saya senang juga, ini menjadi, suatu, apa ya, membantu saya untuk jadi lebih disiplin, dalam hal berdoa. Lalu juga, tentunya juga misal, setiap hari kan, ya, karena pandemi ini, di dalam, dalam ini kan juga difasilitasi, bahwa kita bisa misal setiap hari. Meskipun kita bisa, bisa juga ikut, misal karisi di, stream yang, dari parokimangapun, lebih terasanya, pada saat bisa didominikan ini, ya, inilah, kalau yang saya jalani, adalah spiritual, komunitas, ya, seperti ini. Jadi, selalu, apa, setiap hari diingatkan, untuk kita bisa, makin kudus, makin kudus, walau kita juga manusia, terluput dari, kesalahan dan dosa, tapi, ya, itu tadi, banyak hal yang kita bisa berbalik lagi, Tuhan berbalik lagi, kita diingatkan, untuk jadi anaknya lagi, ya, itu untuk yang spiritual, doa, dan komunitas, dari, apa, refleksi, dari saya, kemudian untuk, komunitas, pewartaan, pewartaan, saya, terus terang, belum mulai banyak, karena memang, jadi, malahan, dari komunitas inilah, saya baru mulai, memulai, jejak saya, dalam hal pewartaan, senang sekali, dapat bergabung, di komunitas ini, karena, dari, salah satu anggota, di, komunitas, awam, komunitas saya, sering, apa sih, banyak, seminar-seminar, yang di-share, kita bisa, itu, doain seminar, yang bersifat, kekotolikan, dan ketuhanan, sebentar ya, halo, ya itu, ya, ya, oke, yang lainnya, ada, Maria, masih ada lagi, ya, itu ya sih Bu, saya senang bergabung, di domenikan, karena, makin, mengembangkan, spiritualitas saya, bagus, jadi, maju bersama ya, kita bergandengan, dan belajar bersama, kita, saling mendukung, bersama lain, ya, untuk saling mengingatkan juga, ya, jadi, apalagi, kalau di komunitas, masing-masing, aktif ya, berdoa belum, semua pada, jauh, reminder, gitu Bu, reminder, selalu jalan di komunitasnya, baik, ngomongin, masalah, nyatuk, ya, 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 bisa bisa bilang, mesin, mungkin Bu Riz, sudah siap, Bu Riz, sih, di mute, Bu, Oh ya Buris waktu saya serahkan ke Buris Ini masih ada suara kayaknya Masih ada suara kayaknya Masuk ke tempat saya Baik Selamat sore Bapak-Ibu Selamat bertemu kembali Di acara ini Sekali lagi Pak Chris Terima kasih banyak atas bukunya Luar biasa Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa Sebelum kita doa Apa ada yang baru datang hari ini? Silahkan perkenalkan dulu Yang baru itu Pak Andi Pak Andi Kemudian satu lagi Ibu Kristina Yang sudah hadirnya pada saat ini Yang baru itu Pak Andi dan Ibu Kristina Itu Bu Buris Iya Iya Mohon nggak Pak Andi Suara saya kedengaran Bu? Kedengaran Jelas sekali Jelas Oke saya perkenalkan diri Nama saya Andi Suarna Saya ini dari paroki Yakubus Kelapa Gading Nah sebetulnya di Yakubus ini Belum lama juga ya Nah sejak 2008 Sebelumnya saya itu di MBK Nah usia saya sudah 70 tahun Saya sudah lama pensiun Tidak kerja Saya punya dua anak Anak yang terbesar itu Udah punya cucu 16 tahun Anak yang kedua itu lelaki Cucunya umur 6 tahun Sedang menunggu yang kedua Nah kegiatan harian saya itu Ya tiap hari bangun Setengah 3 pagi Basa Rio Baca itu KGK Itu katekismus gereja katolik Terus ngikutin misap lagi Lalu kegiatan itu juga Kenapa dulu saya ikutin KEP Yang baru-baru ini ikut BL KEP Bina lanjut Kemudian beberapa kali juga ikut SHDR Tapi saya nggak ikutin ya PDKK Saya ikut kegiatan Sekina Tapi saya nggak termasuk dalam PDKK Nah kira-kira itu yang bisa saya katakan Bu Sebagai perkenalan Wah ya bagus banget Luar biasa Pak Adi Terima kasih banyak Selamat datang di Dominikan Awam Sekarang mari silakan Mari silakan Ibu Christina Selamat sore Bapak dan Ibu semua Nama saya Christina Saya dari paroki yang fokus kelapa gading Pak Andi teman saya Saya sudah menikah dan punya dua orang anak Saya tidak aktif di paroki Tapi saya ikut kegiatan berbagai kegiatan rohani di luar paroki Jadi saya domba yang hilang ya di paroki saya sebenarnya Iya Tapi ya belum saatnya kali ya Saya juga masuk jadi dogma jadi ini aku di paroki Jadi ya saya tetap pencati Tuhan Dan saya sangat senang bisa bergabung dengan OPE awam ini Kalau saya tahunya dari teman saya buku spita Dan saya sangat berharap bisa Ada kerinduan yang terjadi Ada kerinduan saya yang bisa terjawab Yaitu untuk bisa Menjadi hidup lebih baik dan kudus Di hadapan Tuhan Dengan cara yang benar Tidak Keluyuran sendiri Kesana ke mari seperti domba Yang hilang lah ya Tapi dibimbing dengan benar dan tepat Seperti itu Terima kasih Aduh semoga ya Ini Mbak Kristina ini bukan ibu ya Semoga baik dan benar ya Mari kita mulai dengan doa Mengingat waktunya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih ya Bapak atas perkenanmu bagi kami Untuk berkumpul kembali hari ini Kami mohon Cerahkanlah Roh Kudusmu pada kami Supaya kami dapat melaksanakan Kegiatan kami sore ini Seturut kehendakmu Untuk mempertebal iman kami Dalam spiritual Santo Dominikus Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang dan selama-lamanya Bunda Maria doakanlah kami Santo Dominikus doakanlah kami Santa Katarina Siena doakanlah kami Amin Baik Bapak Ibu Dari refleksi yang kami kumpulkan Kami dengar tadi Ternyata pilar doa menjadi yang paling utamanya Untuk menjalin persaudaraan Dan menjadi dasar bagi kelihatan pilar-pilar yang lain Nah sore hari ini kami akan Mendiskusikan doa itu Dimulai dengan yang paling dasar Ibadat harian Dimulai dengan Pernyataan iman kita Yaitu sahadat para rasul Seperti yang kita ketahui Sahadat ini lebih sebagai Pernyataan iman kita Kepada Bapak, Putra, Roh Kudus Gereja Katolik yang Kudus Persekutuan Para Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Dan kehidupan kekal Begitu ya Jadi sore ini kami akan Saling share lagi Tentang iman kita terhadap Alam Dan gereja Juga tentu saja dengan Persekutuan para Kudus Pengampunan dosa Hidupan kekal Tapi Bapak-bapak dan ibu-ibu Kayaknya semua Sudah ahli ya Ada yang PDKK Ada yang aktif di gereja Ada yang Baca kategorismus Dan lain-lain Jadi ini yang akan kita Sharekan adalah Bukan definisi Definisi Dari buku-buku Tapi terutama Yang kita lakukan Sehari-hari Khususnya Nanti yang akan kita lakukan Sebagai Anggota dominikan awam Pertama-tama adalah Siapakah Allah itu Bagi kita Bagi saya Allah itu Bapak Karena itu Yang saya pelajari Waktu saya Pertama kali Berdoa Bapak kami Yesus Meminta kita Untuk menyebut Allah adalah Bapak Kebetulan Pada keseharian saya Memang saya Paling dekat Dengan ayat saya Sehingga Waktu seorang Suster Mengajarkan Tengah Iman Tentang Allah Dengan cerita Bahwa Allah itu Bapak Dan kita Anaknya Seolah-olah Itu Kita punya Harapan yang Sangat penuh Harapan yang sangat kuat Untuk dibawa Ke suatu tempat Yang indah Oleh Bapak kita Dan dibonceng Sepeda Waktu saya kecil Bapak-bapak itu Kebanyakan Masih naik sepeda Disitu kita Mempunyai Harapan Untuk dibawa Ke tempat Yang Kita inginkan Dan kita Mempunyai Kepercayaan Pada Bapak kita Bahwa Dia bisa Membawa Kita Ke tempat itu Nah Disitu saya Yakin Yakin-yakinnya Saya bonceng Aja Padahal Itu dari Tempat saya Duduk itu Hanya kelihatan Punggung Bapak saya Yang saya Gak tahu Depannya Kayak apa Nah Jadi saya Disitu punya Keyakinan Tadi punya Harapan Lalu punya Kepercayaan Kepada Bapak Dan saya sekarang Punya Keyakinan Dalam Perjalanan Tentu saja Jalan itu Gak selalu Mulus Kadang-kadang Apa ya Bahasa Indonesia Bahasa Ber Ber Enggak lurus Gronjal Gronjal Kadang-kadang Hujan Angin Panas Kadang-kadang Sejuk Sepoy Enak Kita gak tahu Tapi kita Tetap Yakin Bahwa kita Akan Sampai Di tempat Yang Kita harapkan Itu Nah Itulah Teluruhnya Itu Kejadian Mulai Dengan Harapan Sampai Kemauan Saya Dengan Bebas Ingin Membonceng Bapak Saya Itulah Yang Saya Yakini Sampai Sekarang Bapak Iman Gitu Nah Saya Menerima Konsep Itu Sampai Sekarang Meskipun Di saat Dewasa Ternyata Saya bertemu Dengan Seseorang Yang Punya Ayah Yang Abusif Jadi Jadi Dia Kalau Bicara Berdoa Itu kan Kita Merasa Seperti Bicara Kita Bicara Dengan Bapak Tapi Beliau Ini Teman Saya Ini Tidak Bisa Berdoa Karena Bapaknya Abusif Jadi Dia Lebih Nyaman Kalau Berdoa Salam Maria Gitu Dia Lebih Merasa Ini Sama Ibu Saya Gitu Nah Kedua Itu Tentang Allah Bapak Putra Dan Ruh Kudus Kedua Tentang Gereja Katolik Yang Kudus Sebagai Umatnya Itu Tentu Termin Dalam Sekarang Ini Sesudah Saya Ikut Dominikan Awam Ternyata Gereja Itu Bisa Saya Temukan Dalam Pilar Persaudaraan Dominikan Awam Jadi Gereja Bukan Sebagai Bangunan Atau Sebagai Keyakinan Katolik Teologis Tapi Tentang Kebersamaan Dengan Sesama Tentang Pengampunan Dosa Nanti Ibu Ira Akan Menjelaskan Tentang Sakramen Pengakuan Dosa Bagi Seorang Dominikan Awam Sebaiknya Seberapa Sering Dan Lain Lain Dan Terakhir Spirit Dominikan Awam Untuk Mendoakan Bagi Jiwa Keselamatan Jiwa Jiwa Tentu Saja Mencerminkan Kebangkitan Badan Kehidupan Kekal Begitu Saya Kira Itu Itu Dari Saya Gimana Dari Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Gimana Allah Gimana Gereja Sampai Dengan Kebangkitan Badan Kehidupan Kehidupan Mari Silahkan Siapa Dulu Pak Stanley Pak Chris Ibu Trisha Pak Harry Bertus Siapa Bu Ebi Bu Iin Ya Baik Selamat sore Selamat sore Kalau Menurut Reflesi Saya Selama Ini Kalau Alam Bapak Itu Ketika Kita Bangun Tidur Itu Pasti Selamat Pagi Alam Bapak Di Surga Udah Pasti Baru Sambungannya Mohon Berkat Tuhan Yesus Baru Anaknya Alam Bapak Itu Kalau Menurut Saya Mungkin Suki Juga Sama Nanti Dia Menyusul Itu Pemilik Hidup Begitupun Alam Bapak Ini Pun Yang Memiliki Hidup Dari Anak Ini Tuhan Yesus Ini Itu Yang Kami Yakin Jadi Otomatis Kalau Kita Doa Terima Kasih Alam Bapak Di Surga Baru Berkatmu Hari Ini Tuhan Yesus Baru Kayaknya Otomatis Ngomongnya Kalau Kebangkitan Badan Sebagai Orang Katolik Pasti Kita Meyakini Kita Akan Bangkit Ketika Kita Nanti Sudah Berpulang Ke Rumah Tuhan Ini Mungkin Ada Pengertian Yang Salah Boleh Dikoreksi Nanti Mengenai Kebangkitan Badan Karena Ini Mungkin Pemahaman Saya Selama Ini Sebelum Mengikuti Studi Jadi Mungkin Setelah Mengikuti Studi Saya Lebih Mengerti Lagi Jadi Mohon Koreksi Memang Kalau Salah Kebangkitan Badan Kalau Menurut Saya Itulah Nanti Kita Akan Hidup Bersama Para Kudus Di Surga Tentunya Dengan Melalui Screening Lagi Pastinya Ada update Cuncitian Ada apa Kehidupan Kekal Saya Dan Keluarga Sangat Meyakini Ada Kehidupan Kekal Karena Itulah Tujuan Hidup Kita Untuk Mencapai Kehidupan Kekal Mungkin Bahasanya Terlalu Teori Kehidupan Kekal Emang Lo Tahu Emang Lo Tahu Kehidupan Kekal Itu Kayak Gimana Tapi Sebagai Orang Katolik Pasti Itu Yang Dijanjikan Tuhan Yesus Ke kita Itu adalah Kehidupan Kekal Tadi Satu lagi Apa Gereja Udah Kalau Gereja Sebelum Pandemi Gereja Itu Bangunan Dimana Kita Beribadah Kita Rumah Tuhan Istilahnya Kalau Di masa Pandemi Gereja Itu Rumah Kita Keluarga Kita Dan Hati Kita Gimana Itu Adalah Suatu Kedekatan Keintiman Kita Dari Tuhan Itu Gereja Kalau Menurut Saya Setelah Pandemi Ini Karena Seringnya Kita Ibadah Juga Melalui Virtual Saya Selama Pandemi Satu Kalipun Belum Pernah Lagi Untuk Misa Di Gereja Bentuk Bangunan Tapi Mengikutnya Secara Virtual Itu Sih Kalau Menurut Pendapat Saya Ibu Terima Terima Kasih Terima 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 Satu Lagi Dari Siapa Siapa Yang akan Share Mengenai Allah lalu gereja yang kudus pengampunan dosa persekutuan para kudus dan lain-lain itu siapa? ada yang lain? boleh saya sedikit ya Pak saya mau saya mau fokus pada Allah sebagai Bapak dan gereja sebagai Ibu ini begini kalau di WhatsApp group itu itu kan selalu ada kata-kata mutiara semacam petuah-petuah rumah Bapak adalah rumah anak tapi rumah anak itu bukan rumah Bapak saya berasa banget itu kalau anak-anak saya itu datang ke rumah saya mereka mereka tidur senaknya mereka buka lemari senaknya mandi senaknya yang berpikirnya rumah mereka lah itu dicurhat-dicurhat karena kita rata-rata punya anak udah pada menikah ya belum lagi itu cucu naik kursi ya pasti naik kursi tetapi sebaliknya kalau saya sendiri pergi ke rumah anak tetap aja saya gak bisa merasa bahwa itu rumah saya ya terutama kalau ada mantu atau apa ya biar gimana gimana ya ada satu inilah nah Allah menyebut dirinya Bapak itu saya merasa seperti diri saya begini kalau kita sebagai anak-anaknya datang kepada Allah itu dengan menyebut Allah sebagai Bapak ya kita bisa beraku bebas kita bisa menjadi ahli waris kita bisa merasa familiar dengan Allah itu bisa bicara apa aja bisa bicara apa aja bisa minta apa aja bisa meminta perlindungan dan sebagainya betul nah kalau gereja itu saya anggap sebagai ibu kenapa karena kalau figur ayah itu di rumah itu kan figur yang ya cincailan begitu lah anak-anaknya ngapain aja boleh bahkan taunya cuma cari uang pulang sore-sore atau malam dulu Bapak saya itu pulang di rumah duduk baca koran tapi sebaiknya sebaliknya ibu itu kan yang kerja segala macam ya terkadang ibu itu juga galak ya pada peraturan ini peraturan itu anak-anak musuh disiplin kamar musuh rapi dan sebagainya gereja itu sama kayak seorang ibu harus begini harus begitu ya tapi itu demi kebaikan kita juga nah itulah yang saya rasakan sekedar seharian antara alah Bapak dan ibu sebagai gereja iya terima kasih banyak Pak itu menyambung pendapat Bapak ini bahwa gereja adalah ibu yang punya rules and regulation sekarang ini sudah waktunya untuk ibu Ira untuk memberi pencerahan mengenai 10 perintah alah dan 5 perintah gereja benar di gereja sebagai ibu silahkan ibu Ira selamat sore semuanya selamat sore selamat sore yang bulan lalu saya bolos karena saya jatuh sakit sakit ya agak serius sehingga saya harus betul-betul fokus pada kesehatan saya nah ini saya mendapat tugas untuk berbincang-bincang mengajak Bapak Ibu berbincang-bincang mengenai 10 perintah alah dan 5 perintah gereja nah sebelum masuk ke intinya saya ingin ada satu atau dua story apa sih sebetulnya arti 10 perintah alah dalam hidupku 5 perintah gereja dalam hidupku itu apa sebetulnya artinya kalau dulu waktu kita masih kecil masih SD masih katekumen masih SD gitu paling oh besok ulangan lho ulangan 10 perintah tuh jangan sampai lupa lho nah sekarang tentu pandangan kita berbeja ya apalagi sebagai orang yang sudah lama menjadi katolik nah saya ingin tuh ada sharing satu atau dua nanti setelah itu saya akan membawa Bapak Ibu menurut seorang 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 barangkali ada tadi sudah Pak Chris sudah coba yang lain barangkali Pak Stanley mungkin atau Pak Harry Bertus atau Bapak barangkali yang lain dulu saya pelanggar pelanggar 10 perintah alas peraturan kan buat dilanggar Pak Stanley mari silahkan tidak usah sharing itu kan tidak ada salah tidak ada benar semuanya akan bisa memperkaya dan jangan lupa bahwa sharing itu adalah bagian dari cinta kasih kita rela membuka diri untuk orang lain tapi kita itu bela rasa dan bela rasa itu adalah salah satu pikap rohani Bapak Agung Santori Jadi jangan ragu-ragu untuk ber-sharing Bu saya mau sharing Bu silahkan tentang 10 perintah ala saya berpikir selama ini ya memang 10 perintah ala itu tidak boleh tidak pokoknya harus kita patuhi namun saya baru saja membaca KGK ada tertulis barang siapa tidak mematuhi satu dari 10 perintah ala dia juga tidak dia berarti tidak mematuhi sisanya 10 perintah yang lain jadi itu sangat menyentuh saya jadi bagaimana 10 perintah ala ini saling mengikat satu sama lain bukan berarti saya tidak melakukan perintah yang jangan membunuh memang saya tidak membunuh tapi kalau saya melakukan perintah tidak melakukan perintah yang lain itu sama saja saya tidak melakukan walaupun saya menghormati orang tua saya walaupun saya tidak menyembah berhala tapi kalau saya melanggar satu itu berarti tidak menghormati atau berarti juga secara tidak langsung melanggar perintah yang lain baru saja saya baca dan itu sangat menyentuh saya sih Bu terima kasih memang nanti akan berkaitan setelah kita lihat dari perspektif dominikan mungkin ada yang lain kadangkali ada yang lain apa artinya buat saya itu pasti itu berharga karena itu pagar hidup kita bagi seorang tapi seberapa seberapa bahwa itu berharga untuk kita boleh saya sharing Bu boleh silahkan nah saya itu dulu kebetulan pernah kuliah di fakultas hukum kalau di dalam hukum itu itu kan ada dua kitab yang satu kitab undang-undang hukum pidana KUHP yang memuat jenis-jenis pelanggaran dan hukuman jadi misalnya membunuh lima tahun mencuri tiga tahun yaitu KUHP tapi selain KUHP itu ada juga KUHAP undang-undang hukum acara pidana nah KUHAP itu mengatur bagaimana hukuman itu dijalankan jadi misalnya yang nangkep harus polisi yang nuntut harus jaksa menghukum itu hakim kita boleh naik banding dan sebagainya itu ada di KUHAP jadi tata caranya bagaimana menjalankan KUHP itu nah kalau saya melihat ini sepuluh perintah Allah ini kira-kira sama kayak KUHP ya hormatilah ibu bapakmu jangan mencuri jangan berjinah nah sedangkan lima perintah gereja itu KUHAP nya hukum acaranya supaya sepuluh perintah Allah itu hidup keagaman kita bisa berjalan lima perintah gereja itu harus ditati terus ke gereja tiap hari minggu sabut tubuh Tuhan pada hari pasca kurang-kurangnya setahun sekali saya sih gak hafal ya Bu tapi kira-kira begitu lah itu sekedar sharing dari saya Bu terima kasih banyak Bapak mungkin ada lagi satu lagi mungkin saya Ibu boleh 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 refleksi saya saya jujur cuma gak hafal itu luang QSD ya kita hafal tetapi saya bisa bisa membagi sebenarnya perintah Allah itu kan bukan sekedar saya boleh ini atau saya tidak boleh itu sebenarnya bagi saya tapi itu adalah ungkapan bagaimana saya mencintai Allah melalui cinta saya hormat saya kepada Allah bakti saya kepada Allah dan cinta saya kepada sesama intinya hanya itu sebenarnya panjang saya melakukan itu saya sudah melakukan pembentah Allah gitu soal mencuri itu kan masalah menghormati hak orang lain kan itu ya bukan masalah tindakan mencuri bentuknya pun tidak selalu bencaya yang namanya mencuri itu jadi kalau saya lihat lebih pada bagaimana kita memujudkan cinta kepada Allah bukan masalah larangan atau apa gitu melalui hidup kita dan sesama baik Bapak Ibu tentu sebagai Bapak Ibu yang ingin masuk ke dalam bergabung dalam orkut atau warga perlu juga kita menghayati nanti kita akan berubah perspektifnya terutama setelah Bapak Ibu beresmi masuk ke dalam persaudaraan dominikan awam dan menerima petunjuk peraturan dominikan awam sekarang belum ya ada bukunya seperti ini IPDA namanya petunjuk persaudaraan dominikan awam di dalam buku ini banyak sekali mengulas hal-hal yang sungguh berkait-kaitan antara perintah yang satu dan perintah yang lain itu nampak sekali contohnya perintah kesatu sampai ketiga itu sebetulnya perintah yang meminta kita untuk memuliakan Allah Allah itu apa perintah kesatu yang sampai ketiga itu adalah perintah yang mengingatkan kemarin kita sudah belajar pilar ya mengingatkan kita kepada pilar doa pilar doa dan peladan Santo Dominikus dalam sikap rohaninya sikap rohani beliau itu adalah berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan jadi pembicaranya itu enggak aing-aing jadi berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan itu kelihatan hubungannya dengan perintah kesatu atau ketiga perintah kesatu kan jangan memiliki Allah lain ya kan kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat sebenarnya itu mengajak kita untuk bersemuka dengan Tuhan setiap saat setiap dalam hal apapun kita selalu ingat kepada Tuhan dan melihat tiga perintah ini kita apa namanya seorang dominikan itu perpikiran perkataan dan perbuatannya itu hanya terhujuk kepada Tuhan itu juga di dalam PPDI nanti akan ada tuntunan bagaimana sih kita bisa hidup bersemuka dengan Tuhan itu ada tuntunannya nanti sabar ya Bapak Ibu nanti kalau sudah diterima resmi sebagai anggota persaudaraan dengan insan awam itu akan diberikan jadi ini sebagai gambaran kemudian perintah yang keempat hormatilah Bapak Ibu sebenarnya kalau kita renung-renungkan masuk ke dalam pilar persaudaraan orang tua memberikan pendudukan ini kepada anak-anak dan menjadi teladan dan berpartisipasi terhadap kehidupan gereja juga dalam pilar ini seorang dominikan awam dituntut untuk menjalin relasi dengan Allah secara vertikal maupun secara horizontal terutama sekali dengan sesamanya baik itu keluarga sendiri maupun dalam komunitas persaudaraan kita maupun gereja umat Allah pada umumnya bila hubungan vertikal itu harmonis dengan sendirinya hubungan dengan Allah pasti baik nah kemudian kalau perintah kelima yang jangan membunuh itu dominikan awam sangat konsert terhadap kehidupan pro-life pro-life sebab itu gereja menentang aborsi tanah siap berdiri bahkan kita punya kebiasaan untuk mendoakan arwah jadi dominikan awam itu konsert terhadap kehidupan di dunia dan kehidupan setelah mereka meninggal ke dunia kita menghormati orang yang masih hidup maupun yang arwah jadi ordu sangat konsert terhadap jiwa orang yang meninggal dan anggota dunikan awam yang telah menghadap berapa didoakan setiap kali ada pertemuan dunikan awam persaudaraan itu selalu jadi anggota yang telah meninggal disebutkan itu keunggulan dari ordu pewarta nah kemudian kita juga sebagai anggota dominikan awam itu punya kewajiban mendoakan orang tua ordu orang tua anggota ordu yang telah meninggal bahkan ada peringatannya setiap tanggal 7 Februari setiap tanggal 7 Februari kita menghormati orang tua bagi para anggota dominikan awam yang telah wapas bahkan bapak ibu ada kisah di Vietnam para dominikan awam di Vietnam itu punya karya kerasulan yang sangat besar dan kita belum mampu untuk melakukannya karena situasinya tidak seperti di Vietnam kalau di Vietnam itu pemerintah itu melegalkan aborsi sehingga para dominikan awam ini yang menghormati jiwa-jiwa setiap kali mereka datang ke rumah mengambil janin janin itu diambil lalu mereka mendoakan misah dan mereka punya lahan lahan yang ruang itu berheter-heter lalu mereka memberi nama janin itu memberi nama baptis nama itu lalu didoakan dimisahkan lalu di misahkan itu karya besar mereka karena mereka konsen terhadap mendoakan jiwa karena itu memang tugas orang jenis bahkan kita kalau mau makan mau mau apapun kita mendoakan antikun istirahat nah itu hubungannya sama perintah yang bero-boro membunuh bahkan jiwa pun kita hormati kemudian yang perintah ke-6 perintah ke-6 itu hubungannya dengan fisik jangan bercerita Bapak Agung itu memberi teladan Bapak Agung satu di kita kemurian hati melalui cara hidup yang selalu tertuju kepada Tuhan dan sesamanya nah sehingga pada para dominikan awam itu juga bisa meneladani beliau dengan hidup murni sebagai dominikan awam yang menikah mungkin juga ada yang selibat ada sih beberapa yang ikut selibat awam juga ada dengan menunjukkan dirinya sebagai orang yang murni dan tubuh itu sebenarnya bisa dididik untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu melalui masyiraga dan meditasi jadi dominikan itu konsen terhadap teladan Bapak Agung untuk teladan kemurnian hatinya kemudian yang jangan mencuri itu perintah yang ajaran sosial berjaya sebenarnya bersindak yang benar dalam segala or kehidupan dalam segala segi sendi kehidupan jadi di dalam ordu itu ada istilah veritas yaitu pro terhadap yang benar itu kemudian perintah yang ke-8 juga jangan berkaksud barang siapa mengikuti jalan yang berkaksud dalam roh ke-8 perintah ini juga perintah yang ke-8 adalah perintah yang berguna untuk lebih memahami apa arti berita itu nah yang ke-9 hampir sama dengan yang kecil jangan mengini istri sesamamu itu adalah keinginan tubuh dan tubuh itu perlu dididik supaya ada keseimbangan antara pikiran jiwa tubuh itu terlaras di dalam peraturan jemenikan awam tertera bahwa seorang jemenikan itu harus menisihkan waktu untuk meditasi dan membaca rohani kemudian kalau tubuh itu dididik dengan sendirinya istilah saya badan itu dididik kuasa mati raga itu mendidik tubuh sebenarnya seperti orang sakit kepingin sembuh itu kan dia mendidik juga dididik badannya ayo sembuh ayo semangat ayo meditasi itu bagian adalah salah satu cara mendidik tubuh pikiran untuk menuruti keinginan jiwa yang suci bukan tubuh dan pikiran yang dominan menguasai jiwa kita tetapi jiwa yang menguasai jiwa kehendak yang suci nah perintah ke-10 itu adalah perintah yang erat hubungannya dengan perintah ke-7 kita harus menghormati harta milik orang lain melarang ketamakan iri hati menuntut sikap batin miskin di hadapan Allah itu kira-kira dan untuk perintah gereja kita melihat ada berkuasa juga mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali dalam sepahun bagi seorang dominikan itu kurang di dalam PPDA nanti diminta untuk satu bulan satu kali tetapi seringkali juga kita tidak bisa seandainya bapak dan ibu bisa lebih dari sekedar pascah dan natal untuk melakukan dosa itu sudah baik itu sudah baik misalnya 4-5 kali 6 kali setahun itu sudah baik ya kalau satu bulan sekali apalagi masa pandemi mungkin agak susah itu ada dalam peraturan nomor 58 akhir nah semuanya dari dari seluruh pembahasan kita itu membantu kita untuk menghayati hidup panggilan kita sebagai dominikan awam lebih memahami teladan teladan bapak abu santu dan santu katarina sena jika kita hidup seturut keinginan seturut spiritualitas santu ini itu sebenarnya sudah sebuah kewarnaan begitu bapak dan ibu kira-kira ya jika ada yang mau bertanya boleh maka saya tidak bisa menjawabnya saya akan tanyakan kepada rungu moderator itu karena kami juga bukan seperti tadi burus bilang bukan berlimpahnya pengetahuan yang penting tapi bagaimana saya menghayati menghayati spiritualitas ini sambil mengkaitkan dengan keinginan gereja terima 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 kasih bu ira masih banyak burus masih 4 menit masih 4 menit tempatnya bu ira barangkali ada yang mau sharing juga boleh boleh saya bertanya ibu boleh yang saya mau tanyakan itu doa doa ofisi itu kan doa berifir ya bu lalu itu kan tiap-tiap hari itu berubah sesuai dengan tanggal itu kalau diambil dari e-katolik atau e-gereja itu kan bisa ya bu itu memang sulit untuk belajar pakai buku gereja kita punya buku yang tinggal buka yaitu Ferbum Veritatis bentar saya lihat bukunya seperti ini Pak seperti ini bukunya Ferbum Veritatis jadi Bapak tidak usah repos untuk melihat nomor halaman lalu pesta apa nih sekarang buka lagi gitu ya ribet banget saya juga enggak apa-apa padahal juga 11 tahun jadi ini membantu sekali nanti saya share di grup ini dari Santo Dominicus Publishing jadi tiap tiga bulan sekali dia keluar itu kita bisa langganan bu bisa bisa satu tahun 200 ribu belum dengan ongkos kirim ongkos kirimnya itu 20 ribu jadi kita akan dapat empat kali karena ini per tiga bulan disitu udah brefirmnya udah sesuai dengan kalender liturgi dan aturan buku brefirm yang biasa digunakan oleh para romo para romo ordu kita tolong datanya nanti ibu nanti bayar kemana caranya baik nanti saya akan saya akan post di grup inisiasi terima kasih ibu terima kasih ini sayang kita gak bisa lanjut tentang ini lebih dalam lagi karena sekarang sudah slotnya mas Udi untuk diskusi mengenai sabda bahagia dan sakramen silahkan mas baik semoga suara saya cukup jelas jelas berbicara tentang sakramen itu menurut pendapat saya yang saya lihat di setiap bangsa di setiap budaya juga mempunyai hal-hal yang sama mungkin kalau di Jawa itu kalau ada bangunan mau di kesemikan itu ada apa namanya kendil ya terus ada diisi air terus di ya sakramen maupun sakramental kembali lalu pertanyaannya kok gereja bisa punya seperti itu dari mana kalau kita bisa melihat dengan jernih gereja memiliki itu karena dari Yesus sendiri seperti ketika Yesus di baptis dan seterusnya itu ada di dalam kitab suci ekaristi dan seterusnya ada di kitab suci lalu pertanyaannya apabila sakramen itu tidak ada di dalam gereja lalu bagaimana kita menghidupi iman kita itu pertanyaan itu sempat terbayang di dalam pikiran saya untuk menjawab sebetulnya pentingnya sakramen itu bagi hidup saya bagi hidup gereja Bapak Ibu yang terkasih untuk memelihara iman kita rupanya Yesus memberikan semacam apa ya warisan warisannya agung berupa sakramen seperti halnya misalnya sakramen baptis untuk apa sih sakramen baptis nanti Bapak Ibu bisa share silahkan salah satu dari sakramen yang mengenal di dalam hati Bapak Ibu sakramen baptis itu seperti pintu untuk masuk ke dalam rahmat sakramen-sakramen yang lain karena di setiap sakramen itu kita seperti diberi kekudusan dari Tuhan sendiri seperti misalnya sakramen baptis itu kan air yang dipakai untuk sakramen itu adalah air yang sudah Yesus sudah pernah masuk di dalamnya jadi itu Yesus yang memberikan kekudusannya di dalam sakramen itu melalui upacara melalui iman dan sosial lalu itu menjadi memurnikan kita berbeda dengan kita kalau sakramen baptis justru kita dibersihkan kalau Yesus dibaptis supaya dia mensucikan kita dan ke depan gereja dan seterusnya ada tiga jenis sakramen mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang kelompok pertama namanya sakramen inisiasi yaitu yang awalnya awal itu ada tiga yaitu baptis sekaristi dan krisma lalu kita masuk ke sakramen kelompok kedua yaitu penyembuhan kita disembuhkan melalui pengurapan dan secara batin kita disembuhkan melalui pengakuan rusa dan yang terakhir itu adalah kelompok tentang sakramen yang berkaitan dengan panggilan kita ada dua panggilan menjadi awam ataukah menjadi kaum tertahpis nah jadi bahasanya adalah sakramen perkawinan dan sakramen imamat jadi secara total ada tujuh tujuh itu sebetulnya melambangkan Tuhan yang agung tujuh tentu kalau dilihat di kitab suci masih banyak hal tapi gereja merangkum itu menjadi tujuh dan ini yang membedakan kita dengan iman yang lain karena berlimpahnya sakramen yang diberikan Tuhan melalui gereja yang diwariskan dari para rasul nah coba Bapak Ibu bayangkan pertanyaan saya tadi seandainya tidak ada sakramen di dalam gereja hidup kita seperti apa kering sekali ada juga nama penamaan yang dikaitkan dengan namanya sakramental yaitu benda-benda yang dipilih oleh gereja dikuduskan oleh gereja untuk mengkuduskan kita misalnya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami rumahnya di berkati disucikan lalu rosario misalnya di berkati imam dan mungkin juga Bapak Ibu kalau memiliki relik itu alkitabiah juga kalau relik itu pernah disentuh atau menjadi bagian dari kehidupan iman para kudus misalnya atau Bapak Ibu bersiarah lalu disana juga kita bisa menyentuh benda-benda kudus istilah menyentuh itu memiliki makna yang dalam seperti halnya ketika Yesus menyentuh apa Mertua Santo Petrus atau mungkin Yesus disentuh jubahnya oleh orang yang pendarahan 12 tahun sentuhan itu menunjukkan koneksi hubungan Yesus merasakan ketika itu siapakah yang menjamah jubahku jadi kalau kita ber dalam dominikan bersatu di dalam persaudaraan kita juga saling menyentuh kenapa karena sumber kita adalah Tuhan kehadiran Bapak Ibu itu bukan masalah absensi atau presensi kehadiran Bapak Ibu itu adalah berkat untuk yang lain maka di dalam dominikan kita mengenal yang namanya laudare benedicare dan predikare terutama benedicare itu adalah berkat apa itu berkat Bapak Ibu bisa mengacu pada kitab suci tentang genesis bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya jadi berkat itu adalah kita mengendaki yang baik terutama Tuhan sendiri yang mengendaki itu baik adanya begitu kira-kira gambarannya berkat-berkat itu muncul di dalam sakramen dan itu tergambarkan secara utuh ketika Bapak Ibu mendengar kisah tentang ini misalnya orang Samaria yang baik hati itu gambaran sakramen itu kelihatan jelas atau cerita tentang anak yang hilang kalau kita bicara tentang itu yang Samaria yang baik hati dia akan memberi minyak dia memberikan rumah tumpangan dan seterusnya itu tanda-tanda awal dari sakramen demikian juga ketika penampakan Yesus di Emmaus itu jelas sekali bagaimana Ekaristi itu digambarkan dari Yesus berjalan bertemu dengan dua orang di Emmaus itu dalam perjalanan lalu Yesus menjelaskan makna kitab suci kitab suci itu dijelaskan seperti halnya kita mendengarkan di dalam Ekaristi ada bacaan perjanjian lama ada bacaan perjanjian baru dan itu ada korelasi yang dekat sekali coba Bapak Ibu perhatikan di setiap hari minggu itu korelasinya kuat sekali saya suka heran dan takjub bagaimana gereja menyusun bacaan itu sungguh luar biasa dan kemudian bagaimana tanggapan umat ini kelihatan sekali di dalam sakramen Ekaristi umat menanggapinya dengan masmur dan masmur itu adalah tanggapan atas dua inti sari bacaan di sana karena sebagian lagi kita ketahui masmur itu adalah spiritnya dari pentatau apa lima kitab suci perjanjian lama itu ya apa namanya ya kejadian keluaran dan seterusnya itu jadi disana spiritnya dari kisah-kisah itu terjelaskan atau termadahkan di dalam yang namanya masmur begitu demikian juga kalau Bapak Ibu urut luar biasa sampai ke imamat kenapa kok imamat di tempat kita seperti itu agungnya kayak dominikan begitu kalau ada sakramen imamat itu kan tidak mungkin agak lama sedikit ya tapi kita bisa melihat begitu agungnya ya sakramen imamat itu tangannya diminyaki lalu setelah itu kalau tidak salah setelah selesai uskup atau pejabat gereja itu minta perkat dari Romo yang baru ditabiskan itu untuk menggambarkan apa bahwa apostolik atau kuasa gereja itu diturunkan terus menerus nah makanya sungguh beruntung kita mendapatkan ekaristi itu karena kuasa gereja dilimpahkan kepada penerusnya imamat itu namun ibu bapak jangan berkecil hati sebagai awam kita juga punya martabat itu ya walaupun ini secara umum yaitu martabat imam martabat nabi dan martabat raja imam itu artinya apa kita singgung sedikit kenapa pentingnya itu karena imam itu berbeda dengan imam di tempat lain karena ibadat yahudi yang merupakan awal-muawal dari ibadat kita itu puncaknya itu ada di dalam kurban bukan di dalam doa bukan dan kurban itu hanya bisa dilaksanakan oleh imam dan imam tentunya sudah mengkuduskan dirinya dikuduskan oleh Tuhan melalui gereja melalui kuasa apostoliknya nah kira-kira seperti itu gambarannya dan itu begitu agung dan indah begitu ini saya agak lompat-lompat minta maaf gak apa-apa sakramen ya seputar sakramen lalu apa dengan sakramen pengakuan dosa mungkin ya ini salah satu perspektif saja tetapi bapak ibu bisa menggali lagi mungkin ini salah satunya adalah untuk apa itu sebetulnya salah satunya adalah untuk mengajar kita rendah hati menyadari dengan tulus akan kelemahan dalam pengertian dosa-dosa kita kenapa karena untuk memandang Tuhan nanti kami singgung di dalam delapan sabda bahagia untuk bisa kontemplare memandang Tuhan itu tidak ada cara lain penghalang yang harus disingkirkan apa itu penghalang itu dan kalau kita melakukan sakramen pengakuan dosa tidak lain tidak bukan kita melihat diri kita dengan bantuan rahmat Tuhan apa yang mengganggu kita sehingga tidak bisa berrelasi secara intim dengan Tuhan lalu kita dengan rendah hati mohon roh kudus untuk memberikan bimbingan sehingga kita pun bisa mengaku dosa dengan tulus hati dan bayangkan kalau tidak ada itu saya tidak mengerti kita tidak bisa bercermin bahkan imam pun ya paus pun saya dengar ada yang setiap minggu para imam juga mengaku dosa ke imam yang lain dan kita tahu tidak setiap imam diberi kuasa itu tentu lewat apa ya izin dari gereja nah ini adalah rahmat rahmat kita dipulihkan semuanya itu mengarah kemana sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan kalau di dalam dominikan itu salah satu slogan penting kita adalah keselamatan jiwa-jiwa pertanyaannya adalah apa ya mungkin kita mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan berbagai prestasi rohani kita saya rasa tidak karena kita harus melihat secara utuh dalam rahmat Tuhan bahwa kita membutuhkan Tuhan makanya di dalam dominikan itu penting sekali yang disebut sebagai inkarnasi apa itu inkarnasi karena tidak mungkin seperti contoh saya mau ke tempatnya ibu ira saya diberi map ibu ira rumahnya di sini dan segala macam saya mengetahui dengan pengetahuan saya tentang rumahnya ibu ira kira-kira saya bisa sampai ke rumahnya ibu ira sepertinya iya tapi tidak bisa masuk kenapa masuk dan keluarnya ke rumah ibu ira tentu karena dibukakan oleh pintu ibu ira maka di dalam pemahaman kita tentang penembusan dosa tidak ada lain bahwa hanya melalui Tuhan saja dan melalui Tuhan itu gimana ya kita sering mendengungkan itu mungkin kita agak lupa kalau kita mendengungkan mengemakan yang disebut sebagai Angelus itu jelas sekali bahwa melalui inkarnasi sabda sudah menjadi manusia dan itulah penyelamatannya kira-kira seperti itu tentu ini juga terbuka untuk bapak ibu memperdalam masing-masing bagaimana ketika Angelus bagaimana ketika Rosario sekalipun tadi saya sungguh agum dengan Pak Chris Rosario-nya sampai sedalam itu nah disana kita dibimbing oleh gereja melalui forma-forma atau bentuk-bentuk itu yaitu untuk apa mengenal Allah mungkin saya bisa bacakan ya tadi menyinggung tentang hidup kekal ya saya bisa sampaikan disini bahwa hidup kekal itu apa hidup kekal di dalam Yohanes itu disebut disini bahwa inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka kita semua mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar kebenaran ya veritas dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengkautus nah jadi kekuatan kita bukan karena tadi bagus sekali Ibu Ira dan Ibu Riz menjelaskan bukan karena pengetahuan yang berlimpah jadi karena kita mengenal siapakah Tuhan yang mencintai kita dengan setotal-totalnya sampai menderita seperti itu hanya untuk menyelamatkan jiwa kita dan ini memberikan gambaran sebetulnya adalah macam apa yang kita kenal Allah yang abstrak tadi sudah disampaikan oleh Ibu Riz bahwa Allah itu Allah yang melalui kerido itu disebutkan melalui peristiwa menyejarah artinya dia terlibat di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan terus menciptakan terus tidak dia terus memperjuangkan memperjuangkan untuk putra-putrinya kembali dalam kesatuan di dalam keintiman bersama Tuhan nah ini kira-kira mohon maaf atas keterbatasan saya untuk mengungkapkan iman ini lalu di dalam dominikan keselamatan itu mengenal itu itu jelas sekali inkarnasi yaitu kesatuan manusia ada di dalam tubuh dan jiwa ada di dalam kedua-duanya jadi kalau manusia hanya tubuhnya saja gak ada jiwanya dia korpus ya tubuh yang tidak berspirit dia jenazah begitu sebaliknya ketika dia itu menjadi roh karena tubuhnya hancur misalnya lalu dia bukan manusia dia adalah roh manusia lalu manusia itu apa lalu di dalam kerido dijelaskan kebangkitan badan apa itu ya kita tidak tahu tetapi kita mendapatkan gambaran itu di dalam diri Yesus Kristus sendiri yang mewajukan dirinya melalui kebangkitannya bahwa tubuhnya yang baru bersatu dengan spirit kurang lebih mungkin seperti itu gambarannya bahwa kita manusia di dalam demikian ini tubuh dan jiwa menyatu apa yang kita perlakuan pada tubuh kita itu berpengaruh kepada jiwa kita tadi di dalam sahadat sudah disinggung 10 perintah juga disinggung misalnya percayalah pada Allah itu kan jangan apa menduakan Allah atau apa saya juga mohon maaf tidak ingat kalimat tepatnya tapi intinya adalah bahwa ketika kita berusaha coba kita refleksi diri kita masing-masing apa yang kita cari jangan-jangan itu Tuhan kita gitu misalnya kita mencari karir atau kita mencari apa materi atau kita mencari apa nah kita suka lupa apa yang sebetulnya saya cari lalu Tuhan dengan jelas sekali menjelaskan Tuhan Yesus mengatakan apa pada saat berpuasa makananku adalah melakukan kehendak Tuhan jadi beliau memiliki kepekaan yang tinggi Bapak menghendaki apa itu menjadi penting jadi kita hanya melakukan apa yang Bapak kehendaki nah memang tidak mudah ada discernment dan segala macam seperti hari ini apa yang kita ingin berikan gitu jadi itu kira-kira jadi salah satunya kita melakukannya melalui ibadat melalui sakramen dan di dalam sakramen itu diperjelas Santo Paulus itu mengatakan di dalam Roma begini saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasakkan kamu supaya kamu ini dia kata kuncinya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah dan itu adalah ibadahmu yang sejati lalu pertanyaan kita apa yang sudah kita lakukan dengan tubuh kita dengan indera kita nanti di dalam perjalanan ke depan dari dalam setelah inisiasi profesi dan seterusnya kita diajak dipanggil untuk merefleksikan lebih jauh sebagai pewarta gestur kita apa yang kita ucapkan apa yang kita lakukan itu adalah pewartaan kita jadi bukan yang rumit-rumit kira-kira semacam itu oke mungkin saya terlalu cepat mohon maaf materi ini cukup padat sehingga tidak mudah sebetulnya bagi kami untuk menyajikan ke dalam Bapak Ibu semua baik kita mungkin masuk ke dalam sabda bahagia namun sebelum masuk ke dalam sabda bahagia boleh kiranya kami mohon refleksi iman dari Bapak Ibu tentang sakramen ini atau sakramenta sejauh mana punya peran dalam hidup iman memelihara iman kita supaya kita selalu bersatu dengan Allah monggo satu dua mewakili teman-teman silahkan terima kasih silahkan Bapak Ibu unmute terima kasih Pak Udi dan juga Ibu-Ibu yang memberi pencerahan pada hari ini sangat baik sekali dengan penuh kesabaran pelan-pelan dan dapat diresapkan dalam hati kami senang sekali kami bahagia sekali dari sakramen yang tadi dijelaskan Pak Udi sakramen baptis menjadikan iman seorang jadi manusia baru kemudian dikuatkan sakramen penguatan diberimakan oleh sakramen ekaristi luar biasa jadi ini luar biasa jadi kami merasa kami ini sakramen ekaristi ini yang betul-betul meresap dalam hati kami kami bukan menyebelikan atau tidak menyukai tidak menyenangis sakramen yang lain bukan tapi sakramen ekaristi ini sangat kami resapkan dalam hati dan ini bisa kami terima setiap hari dan pada saat kami penerima sakramen ekaristi ini doa saya tidak berdiri doa saya yang permintaan satan ya Tuhan berkatilah kami sekeluarga besani supaya kami menjadi anak-anak yang setia yang akan menjungti namam selalu yang tidak bagi nusah dan bangsa dan agama dan masyarakat yang sehat jasman ironinya yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain dan ini doa dikabelkan oleh Tuhan permintaan kami selalu dikabelkan contohnya yang angli anak kami yang nomor satu yang nomor satu lagi-lagi semua anak-anak kami satu dua tiga cucu kami semua beragama katolik anak kami yang nomor satu menikah dengan seorang perempuan dari Madura Madura bapaknya punya dua pondok santri tapi apa dengan doa kami dia langsung mau mengikuti pelajaran agama dibaptis dan menikah secara puji Tuhan dan puji Tuhan sampai hari ini aktif semuanya di dalam kegiatan lingkungan juga cucu kami sebagai mesdinar anak-anak kami sebagai ketua lingkungan bahkan sebagai perdiakan ini yang kami juga anak kami yang nomor dua yang nomor dua sudah dengan sama-sama yang nomor tiga itu menikah dengan keluarga dari yang beragama lain yaitu Buddha tapi dengan doa kami mengikuti pelajaran agama dibaptis dan menikah secara dan punya anak-anak semua ini yang betul-betul meresap dalam hati kami yaitu Sakramen Ekaristitutus ini yang tidak tidak bisa kami lupakan dan ini bisa kami terima setiap ini yang bisa kami rasakan Pak Udi dan kami senang sekali bisa masuk dalam dominikan awam ini karena kami sepertinya diberi pencerahan ini karena semua pelajar ini kami terima pada saat kami mau dibaptis sekarang ini seperti mendapatkan pencerahan pada Pak Udi dan Ibu yang telah memberikan pencerahan kami juga Bapak-Bapak yang lain yang memberikan saya ini terima kasih sekali ini sangat sangat benar jadi kami merasakan suatu kebanggaan suatu kebahagiaan menjadi seorang demikan awam ini mudah-mudahan ini kami bisa selanjutnya itu saja Pak Udi Bapak-Ibu sekalian terima kasih Pak Diro doanya juga Bapak begitu dekat dengan Tuhan sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan terpancar di dalam pewartaan Bapak-Ibu Pak Diro terima kasih atas sharing-nya satu lagi silahkan Bapak atau Ibu untuk sharing tentang keindahan Sakramen Munggo Sebelum kita masuk materi yang kedua Ini waktunya mepet sekali Oke Kalau tidak ada apakah kita masuk ke materi yang kedua Oke Baik Sebelum kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang Sabda Bahagia Kami ingin membacakan dulu sumbernya dari gereja Matius 45 ayat 3 sampai 12 Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dibuaskan Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah mereka orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran veritasnya karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga dan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat bersuka citalah dan bergembira karena upahmu besar di surga seperti benar-benar demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum tamu demikianlah Injil Tuhan Bapak Ibu yang terkasih Bapak Ibu bisa merasakan gemanya contoh satu saja Tuhan Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang merawat orang miskin tidak kalimat Yesus jelas berbahagialah orang yang miskin lalu kita bertanya apakah kita miskin dihadapan Allah artinya miskin Bapak Ibu bisa menaksirkan sebanyak hal orang miskin itu hanya membutuhkan satu hal terkayaan dan orang miskin yang sesungguhnya ini adalah hanya membutuhkan Allah saja itu cukup dan pertanyaannya apakah kita miskin dihadapan Allah berikutnya adalah yang berduka cita kita sering lihat orang berduka cita covid ini kita ikut berempati segala macam pertanyaannya apakah kita berduka cita karena apa karena yang penting disini akan disiburkan hiburannya itu bukan apa-apa tetapi malah sendiri bagaimana kalau kita punya anchor apa anchor itu apa ya yang menjangkarkan dirinya itu mentautkan dirinya hanya satu saja kepada hiburan ilahi itu disebut yang berbahagia dan yang lembut hati ingat manusia human humilis akar katanya humilis artinya rendah hati itu digambarkan di dalam genesis jelas sekali kita di tanah artinya Allah melihat materi dasar kita adalah kerendahan hati jadi kalau mereka memiliki kerendahan hati mereka akan memiliki bumi sama seperti Adam pada saat awal sebelum jatuh dalam dosa lalu apakah kita memiliki bumi jangan-jangan kita memiliki dunia berikutnya adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran kebenaran itu bukan tentang apa di dalam dominikan veritas atau kebenaran itu adalah tentang siapa jadi kalau kebenaran yang kita yakini dan kita imani mengarah kepada siapa yaitu Allah yang benar ya kita mendapatkan itu bukan karena faham atau tadi Bapak Ibu Ira atau itu sudah menjelaskan luar biasa Ibu Riz bukan karena pengetahuan tetapi mengenali siapakah Allah tadi yang disampaikan oleh Pak Diro Allah itu sungguh baik dia selalu merencanakan yang baik sekalipun kelihatannya sih lalu berbagilah mereka yang suci hatinya tadi saya sudah singgung suci hatinya itu adalah kemampuan melihat Artimius yang teriak-teriak berkali-kali Yesus Putra Daud kasihanilah kami orang berdosa ini berteriak-teriak terus sampai para Rasul merasa terganggu jangan berisik lalu ternyata Yesus mengatakan lain dan yang penting disitu adalah melihat Allah melihat Kristus bukan karena kesembuhan mata saja tapi imannya terbuka pada Allah itu siapa yang baik dan seterusnya lalu kalau kita melihat ini menjelaskan tentang apa sebetulnya dalam refleksi saya ini satu persatu ini menjelaskan tentang pribadi Yesus itu sendiri siapakah yang miskin Yesus siapakah yang berduga cita Yesus dan kita diperkenalkan kepada wajah yang kudus yang ilahi yang muncul di dalam sabda bahagia oke nah kami ingin teman-teman bersharing entah tadi yang mau menambahkan tentang sakramen silahkan tentang sabda bahagia silahkan karena ini sudah pukul 5 sebelum kita tutup karena kita nanti ke depan akan masuk di dalam brevir brevir itu masuk dalam waktu-waktu Tuhan pagi siang sore dan seterusnya zaman dulu itu kan tujuh kali seperti di rawa seneng kita cukup siang dan sore dan mungkin juga komputerium nah ini semua adalah wujud dari tadi yang kita bicarakan pernyataan iman kita dan kita tubuh kita dan jiwa kita menghadap Tuhan untuk dikuduskan artinya disatukan dengan Allah melalui brevir salah satunya atau Pak Giro tadi melalui sakramen baik silahkan mungkin satu saja berbagi sebelum kami tutup dengan doa monggo Bapak Ibu bisa sharing Pak Chris silahkan pengalaman iman Bapak kami sungguh berharap untuk dibagikan monggo terima kasih Pak Udi waktunya kalau saya menghayati sabda bahagia Yesus ini sebenarnya ini bukan bagi saya bukan janji bukan janji Yesus kepada saya tetapi bahwa Yesus sudah memberikan saya kebahagiaan saya mengalami ini karena selama saya mengikuti Yesus itulah sebenarnya bagaimana saya kemudian bersikap miskin dengan mengandalkan hanya Tuhan dan itu saya berbahagia saya sungguh berbahagia karena hidup saya mengandalkan Yesus tidak mengandalkan yang lain jadi itu yang bisa saya sharingkan mengenai sabda bahagia ini jadi miskin dalam pengetahuan ini adalah saya betul-betul mengandalkan Tuhan saya tidak mengandalkan kekuatan saya banyak hal yang saya alami tetapi tidak mungkin saya sharingkan di sini tetapi pengalaman hidup saya menunjukkan bahwa semakin saya mengandalkan Tuhan semakin saya menjadi bahagia terima kasih saya terharu Bapak Yesus pernah bersabda mintalah maka kamu akan diberi saya ingat itu kenapa pasti diberi karena kita bersatu dengan kehendak Tuhan kalau sudah bersatu dengan kehendak Tuhan kita menjadi jelas Tuhan mengendaki apa entah itu apa kalimatnya tidak jelas tetapi di posisi batin kita mengarah ke sana seperti yang tadi Pak Chris sampaikan indah sekali mungkin doanya tidak perlu berpanjang lebar tadi yang disampaikan Pak Diro Tuhan sudah mengatakan itu dalam batin kita dan itu katanya tadi tidak hanya berubah jadinya tapi itu sudah diberikan di dalam Genesis atau kitab kejadian sudah semuanya diberikan bahkan terakhir dia memberikan rohnya jadi masalahnya bagaimana kita membuka diri membuka hati terhadap rahmat baik Bapak Ibu yang terkasih mengingat waktu ataukah masih ada lagi satu yang mau disampaikan kami persilahkan sebelum kami tutup dengan doa kalau begitu Ibu Ratna sudah menyiapkan nanti di dalam grup pertanyaan-pertanyaan untuk direfleksikan dan dimasukkan di dalam Google untuk kita bahas di minggu depan minggu depan kita akan membahas tentang ibadat harian luar biasa kita mau memetik apa ya kebijaksanaan ini karena ini kan legacy warisan dari Yahudi dan kemudian Bapak Gereja yang diteruskan sekarang ini penting sekali untuk kita jadi kita nanti belajar ke depan untuk mengikuti waktu-waktu kita di dalam waktu-waktu Tuhan di dalam brevir dan untuk itu maka mari kita Bapak Ibu kita tutup dengan doa atau ada pertanyaan sebelumnya monggo oke dada baik mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin kemuliaan kemuliaan kepada Bapak Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Allah Roh Kudus kami bersyukur engkau hadir dan menerangi kami untuk melihat segala sesuatu dari iman kami yang kau karuniakan melalui sakramen melalui pendampingan gereja dan segala bentuknya kami sungguh mensyukuri tidak ada kata yang lebih tepat selain terima kasih Tuhan bagaimana kami menjawab kasihmu seperti di dalam brevir pagi ya Allah bukalah hatiku supaya aku mewartakan pujianmu ketika kemuliaan Tuhan masuk dan menungi hatiku ketika itu pun aku membeliakan Tuhan semoga hidup kami itu menjadi tanda sakramen dan menjadi sabda yang hidup seperti halnya Tuhan menjadi sabda yang hidup kiranya kami menjadi sabda yang hidup dalam kehidupan kami masing-masing semuanya ini kami mohon dalam dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami Santa Perawan Maria doakanlah kami Santo Dominicus doakanlah kami Santa Katarina Sina doakanlah kami Amin Semoga Allah Bapak memberkati kita Semoga Allah Putra menyembuhkan kita Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kita mata untuk melihat telinga untuk mendengar tangan untuk melaksanakan karya Tuhan kaki untuk berjalan dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan Semoga malaikat perdamaian menjaga kita dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke kerajaan Amin dalam nama Bapak dan Terima kasih Bapak Ibu Sampai ketemu di Terima kasih Kita foto belum ya Kita foto belum ya Kita foto dulu Maaf Bisa dibuka kalau Pauli Sebentar ya Si Pak Ebi lagi cuci tangan Baik Ibu Baik Ibu Menampakkan wajah Tuhan Oke Sudah Sepas Dua Sebentar Sebentar Yes Cukup ya Bapak Ibu Terima kasih Sekali aja Kita ketemu bulan depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih 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 Terima kasih